Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Tutorial Nah sebelumnya disini saya coba tes untuk aktifkan driver game di Samsung Galaxy A52s 5G ya Nah kali ini kita akan coba disini saya menemukan aplikasi yang menurut saya jalan pintas Untuk mengaktifkan driver game ini gratis di Playstore teman-teman ya Jadi nanti tinggal diakses aja ke Playstore ya Disini kata kuncinya itu adalah Graphic Driver Reference Yang ini ya klik aja yang paling atas yang ini Oke disini ada Graphic Driver Reference Nah ini cara pintas untuk mengakses driver game ya Jadi intinya kalau kita coba buka ya itu akan langsung seperti ini Dan menampilkan FPS yang saat ini di layar HPnya itu dipakai Oke disini di Poco X3 Pro saya saya gunakan 120 fps dan disini deteksinya 120 fps Jadi tampilan aplikasinya seperti ini teman-teman Nah kemudian disini ada driver setting Teman-teman di klik aja dan dia akan langsung minta mengarahkan ke opsi pengembang atau ke opsi developer Kalau sudah terbuka opsi developer nya dia akan seperti ini teman-teman ya Dan jika kalau misalkan nanti opsi pengembangnya ini tidak aktif ini kita non aktifkan Kemudian kita keluar ya seperti ini Kemudian kita coba masuk lagi Sini ketika kita coba masuk ke driver Kemudian ke ok Dia itu malah masuk ke tentang telepon Kenapa karena tadi untuk si opsi developer nya kita matikan dan cara aktifkan nya kembali Teman-teman cukup tap-tap disini sampai muncul tulisan ya Nah contoh seperti ini Sekarang anda adalah seorang developer Nah oke teman-teman kalau misalkan tadi sudah teman-teman aktifkan untuk si opsi developer nya Teman-teman tinggal masuk lagi aja ke graphic driver ini Kemudian teman-teman langsung aja ke driver setting Dan dia akan langsung otomatis masuk ke opsi pengembang seperti ini ya Nah ini sebetulnya sih ya cuman aplikasi untuk mengakses ke opsi developer aja Biar teman-teman tidak harus akses ke pengaturan Kemudian cari disini ke setelan tambahan Kemudian ke opsi pengembang Kemudian juga tadi ketika pas saat teman-teman belum aktif opsi developer nya Kita kan harus akses dulu nih gitu kan harus ke atas sini Kemudian ke suruh spesifikasi dan kita tap-tap disini gitu kan Nah kalau menggunakan aplikasi yang tadi itu sedikit lebih ringkas teman-teman Sedikit lebih cepat lah seperti itulah ya fungsinya Kalau untuk mengaktifkan driver game nya itu sendiri Memang itu yang di video sebelumnya yang sudah saya bahas itu lewat set edit teman-teman ya Nah disini kita coba aja lagi ya disini barangkali ada teman-teman disini yang belum paham Oke disini untuk driver game nya saya sudah aktifkan beberapa game disini ya Seperti contoh disini ya ada preferensi driver grafis kita masuk aja Nah disini untuk Apex Legends saya sudah ubah menjadi driver game seperti ini ya untuk Apex Legends Nah disini kita akan coba untuk battle fail ini ya battle fail Kita akan coba untuk apa namanya ubah menjadi driver game Nah disini karena saya belum tahu ya untuk kode produknya atau coding produknya Jadi kita nanti akan memanfaatkan aplikasi yang namanya activity launcher teman-teman ya Disini kita masuk dulu aja ke dalam aplikasi set edit ya Nah ini dia Kemudian disini masuk ke dalam global table Dan disini teman-teman langsung aja ke bawah Dan nanti disini ada yang namanya update table driver production Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya Oke disini kita tinggal masukkan aja Coding nya yang ini ya Oke karena kita nggak tahu nih ya untuk gamenya itu game apa Ataupun teman-teman juga lagi mainin game apa Nggak tahu codingnya bisa ikuti cara ini Kita cari disini activity launcher ya Nah atau peluncur aktivitas Biarkan dia masuk seperti ini Oke Nah tunggu aja dulu Sampai beres Nah scan semua aplikasi Nah kalau sudah Teman-teman cari aja gamenya disini Misalkan game app atau game apa Nah disini adalah battle fail ya Battle fail mobile Nah ini battle fail Teman-teman di klik aja Kemudian yang bagian tengah Yang ini ya Jangan yang atas yang tengah Ini teman-teman di klik aja Kemudian disini ada edit pintasan Nah edit pintasan teman-teman disini ada paket Nah kode ini yang nanti kita kopikan Langsung aja disini kita salin aja ya Kita salin Nah kemudian kalau sudah salin Kita balik lagi ke dalam set edit Seperti ini ya Nah langsung aja ke bagian sini Ke bagian update table driver production Selanjutnya disini teman-teman di klik aja Dan edit value Kemudian tinggal kasih koma Kemudian disini teman-teman paste aja Tempel Kemudian save change Kalau sudah semuanya disini bersihkan ya Reset aplikasinya Keluarkan semua Dan teman-teman disini masuk lagi ke dalam aplikasi yang ini Kita masuk ke driver setting Oke Kemudian langsung saja disini cari driver grafis ya Teman-teman kita coba lihat Nah ini dia Preface driver grafis untuk mengecek Nah sekarang disini battle file mobile Sudah berubah menjadi driver game Jadi Singkatnya seperti itu teman-teman ya Simple banget lah ya Kalau misalkan teman-teman disini ingin coba aplikasinya Silahkan download aja gratis di playstore Cuman terkadang si aplikasi ini tuh banyak iklannya Jadi bikin pusing ya Kalau saran saya sih cukup gunakan Mi APPA ya Mi APPA yang sering saya pakai tuh Untuk akses langsung ke opsi developer Biar nggak lama ya Contoh Mi APPA Seperti ini Langsung ke opsi developer Ya ini Tinggal di klik aja Langsung masuk ke sini Tinggal cari preface driver grafis Seperti itu teman-teman ya Oke jadi itu aja mungkin Tutorial kali ini Belum-belum disini Lebih jelas lagi terkait driver game Dan ada juga yang bertanya bang Driver game itu fungsinya buat apa Fungsinya driver game itu Untuk mengakses Ataupun untuk memaksimalkan kinerja gaming Dengan hardware gitu kan Karena driver ini adalah Semacam kayak software Untuk meningkatkan kinerja hardware Pada saat bermain game Seperti itulah intinya teman-teman ya Oke itu aja mungkin di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke sip